Menurut pendapat penasihat hukum, dalam posisi sebagai justis kolaborator, seharusnya penerapan pasal pidana dan kualitas perbuatan tidak lagi menjadi hal utama, karena yang terpenting adalah kerjasama dan konsistensi terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiu dalam mengungkap perkara. Semangat inilah yang seharusnya mendasari substansi tuntutan, sehingga penuntut umum terhindar dari situasi dilema yuridis, atau yang juga dapat kami sebut dengan sebagai situasi galau. Di satu sisi, mau menerima keterangan jujur terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiu yang sudah membuat perkara menjadi terang, namun di sisi lain, kejujuran tersebut oleh penuntut umum diganjar dengan tuntutan hukuman yang berat. Bahwa dengan adanya dilema yuridis dalam urayan penuntut umum, sesungguhnya penuntut umum mengalami ketidakyakinan atau tepatnya keraguan-keraguan, dimana menurut hukum seharusnya dalam hal adanya keraguan-keraguan, maka yang digunakan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Namun, menjadi aneh dan janggal, karena penuntut umum malah memberatkan terdakwa dengan dasar dan alasan yang jauh dari rasa keadilan, karena ini menyangkut nasib dan masa depan terdakwa yang sudah mengambil resiko dengan menyatakan kejujuran. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa selama 12 tahun penjara, sesungguhnya menunjukkan penuntut umum tidak meyakini tuntutan tersebut. Karena penuntut umum tidak memiliki landasan yuridis yang kuat saat menentukan angka 12 tahun penjara dengan menyatakan belum ada aturan atau kajian secara lebih mendalam, sehingga penuntut umum secara tegas mengakui mengalami dilema yuridis atau galau. Penuntut umum seharusnya berani memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa masyarakat dan juga keluarga korban yang sudah menyuarakan agar terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dituntut paling ringan dibanding dengan terdakwa lainnya.